Kata ialah bahwasannya, mencari dunia ini ada martabatnya nanti. Ada mencari dunia yang sampai derajat haram adalah mencari dunia. Nah dunia ini, mencari dunia. Mencari dunia yang diharamkan adalah jika kita mencari dunia hanya untuk dunia, bukan untuk Allah. Maka sangat sengsara hamba ini. Ini adalah hamba yang dikatakan, hamba yang dihinakan oleh Allah SWT. Mencari dunia untuk dunia. Sehingga di saat dia mendapatkan dunia, tetap untuk dunia. Maka dunianya betul-betul menjadikan dia lupa kepada Allah. Mencari dunia untuk dunia. Tapi ada hamba Allah SWT. Mencari dunia ada tujuannya. Mencari dunia karena ada pesan, ada perintah. Kau punya anak, kau beri nafakah yang semestinya. Ada orang mencari dunia untuk akhirat, untuk Allah SWT. Maka pencariannya terhadap dunia bukan dianggap sebagai dia, maka dunia baginya bukan menjadi penghalang lagi. Dia mencari dunia. Ketika dia sibuk urusan dunia. Sehingga di sini bukan berarti kita sama sekali tidak boleh berurusan dengan dunia. Lekal orang punya anak, punya istri, anaknya sepuluh. Dia mengatakan saya tidak mau urusan dengan dunia. Haram dia. Dia punya tanggung jawab di hadapan Allah. Akan tapi kita ilah. Kalau dia ternyata bekerja, mencari rizki. Dia keluar mencari uang demi anaknya. Atau untuk orang tuanya. Dianggap seperti di jalan Allah. Padahal cari duit. Cari nafakah. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melaksanakan kewajiban dari Allah SWT. Maka nanti di saat kita mencari dunia adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Maka ini akan melalaikan. Dan itu penghalang yang sesungguhnya. Yang kedua adalah kita mencari dunia yang di situ kita menggunakan untuk Allah dan di jalan Allah. Memberi nafakah. Memberi bantuan kepada saudara. Untuk menolong orang lain. Dan memang dia punya bakat untuk itu. Maka ketahilah yang semula dunia itu menjadi penghalang akan tapi justru menjadi kendaraan dia untuk meluncur kepada Allah SWT. Peringatan bagi kita. Siapapun yang saat ini bekerja. Endaknya dibenahi niat dan hatinya. Sekarang kau cari duit untuk apa? Kalau hanya untuk kau tumbuk saja maka duniamu untuk dunia itu penghalang. Kalau hartamu hanya untuk berbangga-bangga. Tidak menghantarkanmu kepada Allah SWT. Orang fakir tidak akan kenyang dengan kamu bangga dengan kekayaanmu. Tapi orang fakir kenyang di saat kau beri pertolongan kepadanya. Jika duniamu hanya untuk kau menjadikan kamu sombong, ketahilah tidak akan berguna untuk dirimu. Sebab masjid dan podok pesantren tidak akan berdiri dengan kesombonganmu. Tapi dengan bantuanmu akan berdiri. Kemudian apapun, kebaikan ini tidak cukup dengan kau berbangga dengan hartamu. Maka jika ada orang mencari dunia mencari harta ini. Ternyata orientasi atau keinginannya atau maksudnya hanya untuk dunia itulah Al-Khidlan.